Intro Berada dalam Ring of Fire Antara lempeng Asia dan Indo-Asia juga pasifik menciptakan negeri Indonesia kaya akan gunung berapi dan juga gempa tektonik Sebagian besar gunung berapi yang ada di Indonesia adalah gunung berapi yang memiliki letusan yang besar dan eksplosif Maka dari itu pada radius 10 hingga 20 km dari gunung berapi menjadi kawasan yang sangat berbahaya dan patut dihindari bagi pemukiman penduduk Ada sekitar 129 gunung berapi yang masih aktif di Indonesia atau sekitar 13% dari jumlah seluruh gunung berapi di dunia Gunung api ini berdiri sepanjang 7.000 km dari Aceh hingga Sulawesi Utara Meliputi Bukit Barisan, Kepulauan Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku Pulau Jawa sendiri memiliki 35 gunung berapi atau 25% dari seluruh gunung berapi di Indonesia Tak heran jika Jawa memiliki beberapa pengalaman bencana letusan gunung berapi yang besar Salah satunya adalah peristiwa meletusnya Krakatau pada 26 Agustus 1883 Berikut ini informasi lengkap mengenai peristiwa 26 Agustus 1883 Meletusnya gunung Krakatau di Selat Sunda telah kami rangkum dalam video ini Menjadi letusan mahadashat sepanjang sejarah Dalam sejarah vulkanologi di Indonesia diperkirakan sekitar 175.000 manusia tewas akibat bencana letusan gunung berapi sejak 400 tahun yang lalu Dimana pada periode yang sama jumlah korban tewas akibat letusan gunung berapi di dunia mencapai 300.000 orang Itu artinya setengahnya adalah dari Indonesia Letusan gunung Krakatau pada 1883 menjadi salah satu letusan gunung berapi yang sangat dahsyat dan berbahaya Dalam sejarah bencana di Indonesia Letusannya yang hebat telah merentukkan sebagian besar tubuh gunung berapi bersama Pulau Rakata ke dalam laut Hanya kalderannya saja yang muncul di atas permukaan laut Dan fenomena ini hanya terjadi pada Krakatau dan Tambora dalam sejarah gunung berapi di abad ke-19 Saat meletus pada 26 dan 27 Agustus 1883 Krakatau mengeluarkan jutaan ton batu, debu dan magma Materialnya menutupi wilayah seluas 827.000 km Pada hari kedua, letusan Krakatau diikuti oleh gelombang besar tsunami Yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas menghantam pesisir Lampung dan Banten Empa ledakan ini membuat orang-orang di sekitar menjadi tuli Bahkan gelegarnya terdengar hingga pet Australia yang jaraknya 4.500 km Memunculkan gunung api yang dikenal anak Krakatau Dikutip dari situs Sion Left Sion Muncul dinding air setinggi 120 kaki atau 36,5 meter Yang dipicu melesatnya Krakatau dan naiknya dasar laut Di wilayah pesisir, suara gelegar terdengar dari kejauhan Suaranya pun kian dekat dan kuat Laut pun kemudian menggila Dimana ledakan tersebut melemparkan sekitar 45 km kubik material vulkanik ke atmosfer Menggelapkan langit yang menaungi wilayah yang berada di radius 442 km dari Krakatau Baru graf di seluruh dunia mendokumentasikan 7 kali gelombang kejut Digambarkan dalam 13 hari Lapisan sulfur dioksida dan gas lainnya mulai menyaring jumlah sinar matahari yang bisa mencapai bumi Efek atmosferi yang diakibatkan membuat pandangan matahari terbenam Yang spektakuler di seluruh Eropa dan Amerika Serikat Suhu global rata-rata mencapai 1,2 derajat lebih dingin selama 5 tahun setelahnya Pasca erupsi dasyat Krakatau hancur sama sekali Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 40 tahun setelahnya Muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau Dan terus meletus secara sporadis sejak saat itu Ia sedang tumbuh terus mendekati ukuran induknya yang hancur berkeping Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!